Suatu hari seorang pria Simon dan kekasihnya Fabian ke rumah orang tuanya Simon. Karena sudah 6 bulan Simon tidak pernah bertemu ayah dan ibunya. Ketika Simon dan Fabian tiba di sana, keluarganya sedang mengadakan sebuah perayaan ulang tahun ayahnya Simon. Simon juga memperhatikan seorang wanita yang tampak hadir bersama keluarga. Simon jadi penasaran, jadi dia bertanya pada seseorang di sana tentang wanita yang menggunakan blus putih dan pria itu menjawab bahwa namanya Sonia, sekretaris baru ayahnya. Tiba-tiba Simon mendengar ibunya terjatuh di dapur. Dia berlari ke sana dan menemukan ibunya yang mengalami kejang karena penyakitnya yang tiba-tiba kambuh kembali. Fabian berencana buka galeri seni dan Simon menawarkan beberapa gambar yang akan dipajang di sana. Lalu ibunya Simon datang menemunya dan memberikan tawaran kepadanya. Jika ibunya telah berbicara dengan ayahnya, kalau mereka akan membayarnya 50 franc per jam untuk pekerjaan transkripsi. Tawaran ibunya ini agar Simon bisa bekerja dan ibunya bisa berlibur dengan ayahnya, agar tidak membiarkan Sonia bersama ayahnya. Karena ibunya menganggap bahwa di kepala ayahnya hanya ada Sonia dan ibunya ingin menyelamatkan pernikahan mereka. Simon memulai pekerjaannya mencatat semua rekaman di dalam komputernya. Setelah memiliki waktu istirahat, Sonia menghampirinya. Dimana Sonia mengungkapkan bahwa dia berharap Simon menghasilkan uang dari pekerjaan itu, dapat berguna baginya. Karena Simon telah mengambil tugas itu mengakibatkan Sonia tidak memiliki waktu liburan bersama ayahnya Simon. Simon membantah pendapat Sonia jika dia tidak terlalu berharap dengan uang itu. Suatu hari Simon datang ke rumah Sonia untuk memberikan hasil pekerjaan agar diperiksa. Namun ia mendapati Sonia sedang bersedih dan menangisi masa depannya dengan kar. Simon langsung memeluk Sonia. Simon memperhatikan Sonia yang sedang mencari kunci lemari untuk melanjutkan pekerjaan yang ditunda Simon. Simon datang ke ruangan Sonia untuk mengambil sebuah file. Namun Sonia menghampiri Simon dan kemudian mereka berpelukan. Tapi tiba-tiba terkejut ketika datang beberapa orang karyawan ayahnya. Pada akhirnya mereka pergi ke ruangan lain untuk melanjutkan apa yang tertunda. Kemudian Simon diajak temannya untuk pergi ke cafe Thailand. Sesampainya mereka di sana mereka bertemu dengan Fabian yang sedang bernyanyi dan menari bersama teman-temannya. Fabian menghampiri Simon dan mereka mengobrol. Namun Simon mengungkapkan kepada Fabian bahwa ia telah berpaling darinya dan memiliki masa depan dengan Sonia. Fabian sangat kecewa dan sedih mendengar hal itu. Ia kemudian pergi meninggalkan Simon. Simon menjadi bingung dia mulai mengirim pesan teks pada Sonia. Dimana Simon menawarkan diri untuk mendatangi tempat Sonia dan Sonia menerimanya. Simon tiba di sana di rumah Sonia mereka mengobrol sambil makan malam. Dan malam itu Simon akhirnya bermalam di rumah Sonia. Keusokan pagi Simon yang baru saja bangun dari tidurnya. Dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang mencari Sonia. Ayahnya juga terkejut mengetahui kehadiran Simon di rumah Sonia. Sonia akhirnya kembali ke rumah melihat kehadiran ayah Simon. Tapi dia tidak memperdulikannya. Ibunya mendengar hubungan Simon dan Sonia membuatnya sangat marah dan mengusir Simon untuk pergi dari rumahnya. Simon meminta maaf dan akhirnya mereka berpelukan. Simon datang menemui Fabian dan meminta maaf padanya atas semua kesalahan yang ia lakukan padanya. Namun Fabian masih sangat kecewa ia tidak menerima Simon dan mengusirnya untuk pergi. Kemudian Simon pingsan dan akhirnya masuk rumah sakit. Ayahnya meminta Simon untuk mengizinkannya menikah dengan Sonia dan meninggalkan ibunya. Suatu waktu ayah Simon yang juga sebagai penulis berhasil menerbitkan bukunya dengan judul Cinta Etopia Sejati. Yang dia tuliskan bahwa hanya karena manusia tidak pernah bisa mengolah ini. Hal yang tidak bisa dipahami disebut cinta untuk waktu yang lama. Terlalu banyak ketakutan dan terlalu sedikit keberanian menghalangi mereka. Jika mereka bisa menemukan cinta, hukum dan pola akan menjadi tak berguna. Film berakhir saat Sonia akhirnya melahirkan seorang anak gadis dan anak tersebut sangat diterima oleh Simon dan keluarganya. Sementara saya dan penonton belum mengetahui anak itu milik Simon atau ayahnya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe serta menekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.